Intro Pada tutorial sebelumnya, kita telah mengenal persamaan induksi Faraday, Epsilon sama dengan minus N, TV per DT Ada tanda negatif dalam persamaan ini, apa maksudnya? Sebelum itu, mari kita berkenalan dengan istilah arus induksi Pada soleneda berikut, sebuah magnet digerakkan maju-mundur menuju kumparan Nah, tegangan yang terukur di antara ujung soleneda ini dikenal sebagai tegangan induksi atau tegangan GGL Sementara itu, arus yang mengalir saat munculnya tegangan induksi dikenal sebagai arus induksi Istilah induksi ini dipilih, karena arus ini bukan berasal dari sumber tegangan, seperti baterai, aki, atau lainnya Akan tetapi, diinduksi oleh pergerakan magnet Sekarang, perhatikan loop tertutup berikut ini Loop ini memiliki luas besar A Arahnya adalah normal terhadap permukaan loop Besaran A merupakan besaran vektor Loop ini berada dalam medan magnet eksternal, seperti yang terlihat pada gambar Vektor medan magnet B dan vektor A membentuk sudut sebesar teta Atau tidak segari satu sama lain Ketika jumlah garis medan magnet meningkat Atau fluk magnetik meningkat Menurut hukum Lenz, loop akan berupaya untuk mengurangi perubahan fluk magnetik ini Dengan membentuk garis medan magnet dalam arah yang berlawanan Dalam kasus ini, pembentukan garis medan magnet ke arah bawah Untuk menghasilkan medan magnet seperti ini Maka di dalam loop, arus listrik harus mengalir searah dengan perputaran arah jarum jam Arus listrik inilah yang disebut sebagai arus induksi Arus listrik yang mengalir dalam arah ini Memiliki tanda negatif atau bernilai negatif Secara singkat, ketika fluk magnetik bernilai positif V lebih dari 0 Dan kemudian menjadi semakin positif Dv bertitik lebih dari 0 Maka tegangan GGL epsilon bernilai negatif Karena, tanda arus induksi dan tegangan induksi adalah sama Sebaliknya, ketika garis medan magnet berkurang Maka, loop akan berupaya mengimbangi perubahan ini Dengan membangkitkan arus induksi yang mengalir berlawanan arah dengan arah jarum jam Arus induksi dalam arah ini menghasilkan medan magnet ke arah atas Arus listrik yang mengalir berlawanan arah jarum jam memiliki tanda positif Sehingga, nilai tegangan GGL juga bernilai positif Secara singkat, ketika fluk magnetik bernilai positif V lebih dari 0 Dan kemudian menjadi kurang positif Dv bertitik kurang dari 0 Maka, tegangan GGL epsilon bernilai positif Sekarang, loop berada dalam medan magnet eksternal yang memiliki arah ke bawah Ketika jumlah garis medan magnet meningkat Maka, loop akan membangkitkan arus induksi yang mengalir berlawanan arah jarum jam Untuk mengurangi peningkatan medan magnet eksternal Arus listrik yang mengalir berlawanan arah jarum jam memiliki tanda positif Sehingga, tegangan GGL-nya juga bernilai positif Secara singkat, ketika loop magnetik bernilai negatif V kurang dari 0 Dan kemudian menjadi lebih negatif Dv bertitik kurang dari 0 Maka, tegangan GGL epsilon bernilai positif Sebaliknya, ketika garis medan magnet eksternal berkurang Maka, loop akan membangkitkan arus induksi yang mengalir searah jarum jam Untuk mengimbangi berkurangnya medan magnet eksternal Arus listrik yang mengalir dalam arah ini memiliki tanda negatif Secara singkat, ketika loop magnetik bernilai negatif V kurang dari 0 Dan kemudian menjadi kurang negatif Dv bertitik lebih dari 0 Maka, tegangan GGL epsilon bernilai negatif Dari 4 percobaan ini Kita bisa membuat tabel sebagai berikut Terlihat dengan jelas Bahwa nilai perubahan loop magnetik dv bertitik Selalu berbeda tanda dengan nilai tegangan GGL epsilon Itulah mengapa Persamaan hukum induksi Faraday Perlu dikali dengan faktor minus 1 Agar hasilnya sesuai dengan data percobaan Selain itu Kita bisa mengambil kesimpulan Tanda negatif pada persamaan minus Ndv per dt Menunjukkan arah arus induksi Jika epsilon bernilai negatif Maka arus induksi akan mengalir searah dengan arah jarum jam Sebaliknya Jika epsilon bernilai positif Maka arus induksi akan mengalir berlawanan arah dengan arah jarum jam Ini merupakan konsep penting Yang menghubungkan hukum induksi Faraday dan hukum Lens Yep Semoga tutorial ini dapat memberikan manfaat yang berguna Pada tutorial selanjutnya Kita akan menggunakan pendekatan vektor Untuk membahas hal ini lebih lanjut Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe